Selamat pagi, kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh dibangunkan pada pagi hari ini, menikmati hari baru secara khusus, kita boleh memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, namun sebelumnya itu, mari kita meminta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh istirahat sepanjang malam yang lalu, dan boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang penuh keberkatan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh membuka akal dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap membaca dan merenungkan di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin Mari kita membaca Kejadian 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 Kejadian 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 Firman Tuhan Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan Berkatalah ayah mereka Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita Lalu Yehuda menjawabnya Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh Kamu tidak boleh melihat mukaku Jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami Maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi Maka kami tidak akan pergi ke sana Sebab orang itu telah berkata kepada kami Kamu tidak boleh melihat mukaku Jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu Lalu berkatalah Israel Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepada aku Dengan mempertahukan kepada orang itu Bahwa masih ada adikmu seorang Jawab mereka Orang itu telah menanyai kami dengan seksama Tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita Masih hidup ke ayamu Adakah adikmu lagi Dan kami telah mempertahukan semuanya kepadanya Seperti yang sebenarnya Bagaimana kami dapat menduga Bahwa ia akan berkata Bawalah kemari adikmu itu Lalu berkatalah Yahudah kepada Israel ayahnya Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku Maka kami akan bersiap dan pergi Supaya kita tetap hidup Dan jangan mati Baik kami maupun engkau Dan anak-anak kami Akulah yang menanggung dia Engkau boleh menentut dia daripada aku Jika aku tidak membawa dia kepadamu Dan menempatkan dia di depanmu Maka akulah yang berdosa terhadap engkau Untuk selama-lamanya Jika kita tidak terlambat-lambat Maka tentulah kami sekarang sudah dua kali pulang Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya Jika demikian Perbuatlah begini Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini Dalam tempat gandumu Dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan Sedikit balsam dan sedikit madu Damar dan damar ladan Buah kemiri dan buah badam Dan bawalah uang dua kali lipat banyaknya Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu Haruslah kamu bawa kembali Mungkin itu suatu kehilapan Bawalah juga adikmu itu Bersiaplah Dan kembalilah pula kepada orang itu Allah yang maha kuasa Kiranya membuat orang itu Menaruh beras kasihan kepada mu Supaya ia membiarkan saudaramu Yang lain itu Beserta penyamin kembali Mengenai aku ini Jika terpaksa aku kehilangan Dan anak-anakku Biarlah juga kehilangan Amin firman Tuhan Saudara-saudara Kemerdekaan dari rasa takut Setiap orang tua Pasti sangatlah mengasihi anak-anaknya Terlebih bagi anak yang masih kecil Sering muncul rasa khawatir Akan bahaya yang bisa terjadi kepada anaknya Tak jarang Orang tua yang memproteksi Atau melindungi ketat anaknya yang masih kecil Mulai dari membatasi pergaulan Membatasi tempat bermain Bahkan membatasi tontonan bagi anaknya Hal itu Tentu dilakukan karena banyak kekhawatiran Sebab rasa cinta kepada anaknya itu Tetapi Kekhawatiran dan ketakutan itu Bisa berubah Ketika ada orang yang dipercaya Bisa menjaga dan melindungi Kekhawatiran itu juga dialami oleh Yaakob Ketika harus melepaskan anak bungsunya Ikut bersama saudaranya Untuk mengambil makanan di Mesir Hal itu Karena menjadi syarat yang diminta oleh Yusuf Untuk membawa adik bungsu mereka Jika mau datang kembali Membeli makanan Namun Hal itu menjadi kekhawatiran bagi Yaakob Karena tidak ingin ada resiko yang bisa saja terjadi Kepada anak bungsunya itu Dalam kekhawatiran itu Yehuda menguatkan ayahnya dengan menjamin Bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap adiknya itu Yehuda berjanji dan Bertanggung jawab akan membawa kembali adiknya itu Semua ini dilakukan Dengan harapan Mereka semua bisa hidup dengan makanan dari Mesir Tuhan menguatkan Yaakob melalui Yehuda Sehingga Yaakob dimerdekakan dari rasa takut dan khawatirnya Ia menyerahkan semua kepada Allah Begitu banyak hal yang sering membuat kita menjadi khawatir dan takut Dan akhirnya Kita seperti terjajah Dan diperbudak oleh perasaan kita Ingat bahwa Tuhan telah memerdekakan kita di dalam Kristus Melalui kebangkitannya dari antara orang mati Kemenangannya telah dianugerahkan kepada kita Untuk memerdekakan kita dari segala ketakutan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia Amin Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa Puji syukur ya Tuhan kami penjatkan kepadamu Dimana kami telah membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Dari firmanmu ya Tuhan Kami belajar untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Engkau telah mengeruniakan kemenanganmu kepada kami Melalui kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah memerdekakan kami dari segala ketakutan Dan secara khusus Kami juga mengucap syukur Atas ulang tahun kemerdekaan bangsa kami Indonesia Yang ke 78 tahun Semoga Engkau senantiasa menyertai perjalanan kehidupan bangsa kami Yang tercinta ini Kiranya Engkau juga senantiasa menyertai kami umatmu Dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Ya Tuhan Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami datang berdoa kehadapanmu Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!